...antropologi Fakultas Ilmu Budaya Undip dan baru beberapa waktu yang lalu saya pulang dari Sibuya, dari Tokyo untuk menerima penghargaan di UFAP Creative Award itu satu award tentang inovasi teknologi yang kemudian diikuti oleh 284 negara dan Semarang, saya sebagai wakil dari Semarang memenangkan penghargaan itu bersaing dengan negara-negara misalnya Israel Nah, yang menarik sebelum saya ngomong soal ekonomi kreatif yang membuat kami berada di sana adalah eksperimen saya di kampung dengan teman-teman waktu itu di Bustaman, kami mulai tahun 2012 sampai akhirnya tahun 2016 kami menginisiasi satu proyek namanya Pentacalabs itu di Kemijen, Mas, sama di Gunung Pati di Nongkosawit, 2018 lalu dan penghargaan itu memang seperti menarik balik tentang apa itu teknologi karena bagi kami teknologi adalah network jadi di sana kami melihat inovasi-inovasi dari negara-negara lain misalnya ada teman yang menciptakan satu jaket yang kemudian bisa menyembunyikan kita dari identifikasi wajah jadi kayak menghindari CCTV terus ada inovasi-inovasi yang lain yang sangat advance sementara kami menyajikan sesuatu yang sangat manual jadi kerja-kerja pengorganisasian di kampung nah nyambung ke ekonomi kreatif dan apa yang kami kerjakan di Komite Ekonomi Kreatif datang dan memang belum lama di SK-kan oleh Pak Gubernur itu kami menyadari bahwa kerja-kerja membangun masyarakat itu terutama revolusi mental yang seperti didengungkan oleh Presiden Jokowi itu perlu lebih banyak lagi mencari bentukan-bentukan baru dan saya menemukan bahwa kreatifitas dan ekonomi kreatif itu menjadi satu lahan yang cukup penting kita tahu Marie LK Pangestu dari tahun 2011 melalui kemenparek kraft sudah mencanakan itu tetapi perjalanan ekonomi kreatif itu naik turun-naik turun terus sampai lahirnya B-Kraft kemudian B-Kraft dihilangkan terus gabung lagi sekarang dibawa Pak Wisnu Tama dan ini mau diapakan? mohon slide nah ini ekonomi kreatif di Jateng saya mungkin akan sedikit menyinggung tentang apa aja itu mungkin sebagian juga ada yang sudah tahu ada 16 subsektor yang kita kembangkan ada developer, arsitek, desain interior, desain komunikasi visual dan lain-lain itu adalah 16 subsektor yang kemudian dirangkum dari apa yang dibaca fenomena di Amerika kemudian di Inggris juga terutama yang diaplikasikan di Indonesia jadi Presiden Jokowi mempunyai harapan besar pada saat itu bahwa sektor unggulan kita next nah ini tadi dasar-dasar hukumnya next ada kuliner misalnya ini undang-undangnya kemudian ada per ini rencananya juga kami menyelaraskan diri dengan visi-misi dari Gubernur Gajar untuk kemudian membawa ekonomi kreatif ini jawab apa next nah ini visinya arah kebijakannya next nah ini ini ada fashion, ada kuliner, ada kria yang masing-masing mempunyai sumbangan yang cukup besar mengapa ekonomi kreatif? karena kita tahu bahwa industri ekstraksi itu tidak akan selamanya abadi jadi kita perlu mendayagunakan manusia jadi sumber utama kita adalah manusia nah manusia yang seperti apa? mungkin pembangunan manusia sudah kita dengukan berkali-kali tetapi kadang-kadang implementasinya ketika kita melakukan kerja-kerja pengorganisasian di masyarakat investasi sosialnya itu minim jadi beberapa waktu yang lalu ketika Mas Yedi juga mencanangkan program kampung tematik kita banyak berdiskusi dengan Pak Sekda sebelumnya juga bahwa fisiknya juga penting tetapi kemudian mengidentifikasi aktor-aktornya baik di desa maupun di kota kampung desa dan kampung di desa maupun di kampung kota itu jadi penting nah itu yang kami banyak kerjakan bagaimana kemudian aktor-aktor ini bisa mengidentifikasi apa yang terjadi di kelurahan atau di kampungnya nah dari sana kemudian muncul solusi-solusi kreatif yang barangkali nanti bisa menjadi salah satu pemecahan masalah terhadap kesulitan-kesulitan banyak hal dari ekonomi, lingkungan, sosial dan segala macam terus kita tahu bahwa kuliner ini juga menjadi salah satu hal yang semua orang mengonsumsi tentu saja dan menjadi sektor tumpuan juga pariwisata kemudian ada fashion, terus kria yang lain sisanya ada televisi, radio, film animasi dan segala macam kita tahu Laskara Pelangi sukses kemudian mengamanyakan satu bangka belitung di sana dan kita tahu sekarang kota Semarang di dengan apa kota lamanya juga cukup dikenal next nah ini statistik di Jawa Tengah jadi kita ada fotografis, musik, aplikasi game kuliner, kria, fashion masih menempati satu posisi yang cukup tinggi next next ini data-data ini next next saya mau menunjukkan bahwa setelah ekonomi kreatif kemudian dicanangkan Semarang atau Jawa Tengah terutama Jawa Tengah akhirnya menjadi next satu-satunya sekarang yang punya komite ekonomi kreatif di tingkat provinsi bisa tepuk tangan untuk itu kalian jadi di Indonesia baru Jawa Tengah jadi mungkin ini bisa jadi kebanggaan kita bersama Pak Gug, ternyata Mas Rituan Kamel yang dulu sempat ngomong banyak soal bahwa mereka punya komite ekonomi kreatif ternyata yang dipunyai perda tapi komitenya belum ada nah kita juga dari 10 kota yang dipilih oleh Bekraf pada saat penelian kota ekonomi kreatif hanya sebanyak 3 itu dari Jawa Tengah jadi yang lain itu tersebar ada yang di Bali ada yang di Jawa Timur ada yang di Jawa Barat ada yang di provinsi lain tetapi Jawa Tengah dari 10 kota di seluruh kota di Indonesia itu punya 3 satu di Surakarta dua di Rembang satunya lagi di Semarang ini saya rasa menjadi satu poin yang sangat penting bagi Jawa Tengah bahwa kita sudah leading sector di isu itu next dan kita ada 13 kota lain yang sudah diuji petik next maksudnya yang sudah diidentifikasi kota-kota ini kira-kira bisa dikembangkan sampai sejauh mana nah saya berharap dalam Musrim Bank ini kemudian di Gedung Sepur ini kita bisa ke depan itu melihat pentingnya pengembangan ekonomi kreatif di kota-kota masing-masing atau kahupaten harapannya nanti kita bisa menjadi bagian dari solusi atas persoalan-persoalan perkotaan maupun kahupaten yang saat ini sedang digencot oleh Bapak Gubernur dan masing-masing kepala daerah next nah kira-kira itu saja Mas Gajar yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada MC terima kasih banyak baik Bapak Ibu yang kami hormati acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator Nessa Gosal terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok ini oh karena lagi pada ngunyah ya gak apa-apa saya boleh denger semangatnya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua senang sekali rasanya di Mus Renbangwil kali ini putaran ketiga dan senang sekali saya Nessa Gosal bisa berada di sini untuk kita bisa mendengarkan bersama kalau tadi Bapak Gubernur sudah mengatakan harusnya kita hari ini mendengarkan inovasi-inovasi betul begitu ya Bapak Gubernur tapi begini Bapak Gubernur tadi kan kalau di kota Semarang ada lapor handy betul begitu ya Pak kan kalau di tingkat provinsi ada lapor kup ya Bapak nah ini saya ada dua lapor kup Pak ini dari masyarakat yang pertama kita punya di sini ada sahabat di papal kita yang memberikan bahasa isyarat Bapak boleh tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu jadi sahabat-sahabat kita juga bisa mengetahui apa isi dari Mus Renbang tapi lapor Bapak tadi Mbak siapa namanya Mbak Intan Mbak Intan ini agak kesusahan Pak karena tadi waktu Pak Gubernur ngomong bendendeng karena itu gak ada isyarat ya Pak bendendeng ini agak bingung-bingung gitu ya Mbak ya tapi ternyata maksudnya pol-polan gitu Pak ya ini Alhamdulillah jadi begitu lapor kup yang kedua Bapak lapor kup yang kedua ini dari kami para milenial saya menganggap diri saya milenial walaupun udah pake krim anti-NG gak apa-apa ya milenial Jawa Tengah sekarang makin kreatif Bapak kalau tadi Mas Adin sudah memaparkan ekonomi kreatif kita juga kreatif, kreatif di sosial media main tiktok karena Bapak Gubernur kita berani main tiktok di TV nasional siapa Bapak kita makin kreatif mudah-mudahan ini juga bisa Jawa Tengah makin moncer begitu baik Bapak Ibu kalau misalnya kita ada di sesi Mus Renbang Wil ini tentunya yang menjadi salah satu ataupun segmen yang sangat ditunggu-tunggu adalah dari masing-masing wali kota dan juga bupati yang memaparkan apa yang diinginkan begitu namun karena pada kesempatan kali ini sepertinya semua yang diinginkan itu sudah masuk ke dalam sistem begitu kalau tidak salah ya dan disini Bapak Gubernur juga lebih ingin mendengar mengenai inovasi-inovasi nah ada sebuah inovasi Bapak yang ini dari kota Semarang terkait dengan ekonomi kreatif ini aplikasinya sudah ada di sebuah kampung jawi nah ini jadi ada sebuah kampung jawi di kelurahan Sukorejo kecamatan Gunung Pati ini yang bisa melihat potensi yang ada di daerahnya dan memanfaatkannya untuk bisa menambah tentunya perekonomian rakyat ya yang ada di conference nah ini sudah terhubung dengan Bapak Lurah Bapak Lurah kita Bapak Wiwohobudi Hartono SHFM Pak Lurah apakah sudah terhubung Pak Lurah? ya Pak Lurah ini nanti akan bisa langsung ngobrol dengan Pak Gub monggo Pak Gub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita ya renek suaranya dada-dada sammen kerungu mboten mas kerungu Pak oh kerungu ya ya kan ada ini bahasa jawa yang nunggu ya kerungu Pak kerumang samun Pak Lurah Assalamualaikum Pak Gub Waalaikumsalam ini aku sing burinnya sampean jinten niku oh ini Pak Lurah-Pelurah korah maksudnya ya kabeh sing teko siapa saja itu yang ada di situ ada Pak Lurah, ada PKK, ada FKK, tokoh masyarakat kemudian dari Muspika dan oh komplet ya ini ku kelurahan putih Pak ini jenengan kelurahan Soekorjo, Gunung Pati Pak Gunung Pati An Soekorjo, Gunung Pati lah ya Gunung Pati ini durainnya durainnya ini Pak Lurah ya tengk kelurahan ini jenengan ibu hamil ada berapa sekarang wah kalau ibu hamil itu yang pasti ada kurang lebihnya ada 17 orang Mbak tenang nih kuih kesambian kiro-kiro lali, rateko, nopo waton jawab ini kan ada dari FKK dan Kepala Khusus ya coba coba ditanya berapa ibu hamilnya sekarang coba ditanya wah lupa 90 Mbak ini oke sebelah kiri saya Pak Wali Kota ya oke terlalu dari sini dari sini di sini nge-nge-nge nge-nge 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 oke pertanyaan kedua warga miskin jumlahnya berapa yang masuk di BDT itu ada 510 orang eh KK oke 510 iya Rado bener gitu meyakinkan semua orang meyakinkan iya Rado aman sampai skor 1-1 ini orang bahaya sesuai Pak Bendy mau ini kok ada kata-kata pindah pindah copot pindah copot aku lagi mau apa nah berapa penyandang disabilitas yang ada di keluarga Jenengan 5 orang di Kelurahan 5 orang iya Pak Lurah 3 persoalan yang hari ini jendangan hadapi dan berat di Kelurahan Jenengan yang pertama karena di musim penghujan itu Kelurahan kami sering longsor untuk itu kami mohon dari Pak Gub bisa memberikan bantuan atau pembangunan talur dan dinosaur Pak Wali maksud aku kurang ngerti coba APBD kota Semarang berapa 1A tidak tahu ya B 5,2 miliar berapa 5,2 triliun 5,2 triliun 5,2 triliun bener gak Pak bener bener weis dibantu ini longsor talut apalagi kemudian pengembangan sarana dan prasarana Kampung Jawi Pak terima kasih